Ruben Onsu sempat meradang saat Betran Peto minta hal ini pada Sarwenda, Ben Su. Ken kuping saya disini, saya dengerlah. Terima kasih telah menonton. Pada sebuah momen Sarwenda sempat menolak ajakan Betran, bukan tanpa alasan. Pasalnya saat itu ibu angkat Onyo tersebut sedang menyentap sepotong roti kesukaannya. Tentas apa yang membuat Ruben Onsu sampai meradang pada Betran Peto. Kehidupan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda selalu menarik perhatian publik, terutama dengan hadirnya Betran Peto sebagai bagian penting dalam keluarga mereka. Interaksi yang sering terlihat antara mereka bertiga, kerap kali menjadi perbincangan netizen. Salah satu momen yang sempat menjadi serotan adalah ketika Betran Peto terlihat mencoba membujuk Sarwenda untuk membuat video bersama, namun ditolak dengan cara yang cukup tegas. Dalam sebuah video yang sempat viral, Betran Peto mengajak ibu angkatnya Sarwenda untuk membuat video. Namun Sarwenda yang saat itu sedang sibuk makan menolak ajakan putra angkatnya tersebut. Meski ditolak, Betran tidak menyerah, dia terus berusaha menarik perhatian Sarwenda untuk membuat video. Bikin video bunda, Ayona, handphone AI di sana soalnya, katanya lagi Seraya mencoba menarik tangan Sarwenda, namun Sarwenda kembali menolak dengan nada tegas. Situasi ini berlanjut ketika Betran mencoba merayu Sarwenda dengan berbagai cara, termasuk menawarkan sesuatu yang dia tahu Sarwenda suka. Namun Sarwenda dengan cepat menolak mengingatkan bahwa Betran tidak boleh mengonsumsi coklat. Momen ini berakhir ketika Sarwenda akhirnya meninggalkan Betran yang tampak sedikit bingung dengan sikap ibu angkatnya yang biasanya lebih lembut. Isi perjanjian Ruben Onsu dan Sarwenda terkuat dalam perjanjian tersebut Ruben dan sang istri menyembakati soal bagi harta sepakat berpisah hingga tak mungkin rujuk lagi. Pernikahannya dengan Sarwenda bakal segera berakhir terungkap isi perjanjian Ruben Onsu dan ibu dari ketiga anaknya tersebut. Seperti diketahui, sidang perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda telah memasuki tahapan akhir di pengadilan. Menurut informasi, 24 September 2024 mendatang, sidang putusan cerai Ruben dan Sarwenda akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlepas dari hal tersebut, Ruben dan Sarwenda ternyata memiliki beberapa perjanjian yang telah disepakati bersama. Adapun perjanjian tersebut yakni berupa pembagian perang sebagai orang tua, pembagian harta dan bisnis bersama, serta kesepakatan keduanya untuk buka suara terkait membeberkan alasan perceraiannya. Selengkapnya inilah beberapa perjanjian yang telah disepakati Ruben dan Sarwenda dikutip dari tribunmedan.com. Yang pertama, pembagian peran sebagai orang tua. Ruben dan Sarwenda telah membuat perjanjian atau kesepakatan untuk tetap mengurus serta membesarkan anak-anak bersama, meskipun nantinya mereka telah resmi bercerai. Hal tersebut diungkapkan oleh Ruben Onsu dan Sarwenda melalui kuasa hukumnya, mereka mengungkapkan di tengah proses perceraian. Keduanya tetap menjalankan peran masing-masing sebagai orang tua untuk anak-anak mereka. Yang kedua, pembagian harta dan bisnis secara transparan. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sba yang mengungkapkan, kliennya telah membicarakan perihal pembagian harta dan bisnisnya dengan Sarwenda, diketahui Ruben Onsu akan membeberkan perihal pembagian harta dan bisnis tersebut. Setelah sidang putusan cerainya dengan Sarwenda pada tanggal 24 September 2024 mendatang, itu sudah dibacakan, dibicarakan dan sudah pasti akan ada setelah putusan. Dan itu juga yang akan mungkin jadi materi yang akan disampaikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan masalah harta bersama dengan usaha Ujar Minola. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh klien kami, itu akan disampaikan langsung oleh dia pada waktu sudah putusan atas gugatan ini, yang akan dibacakan pada tanggal 24 September. Jadi nanti itu adalah akhir daripada proses hukum yang sudah kita jalani beberapa waktu ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan jelasnya. Yang ketiga, Ruben Onsu dan Sarwenda sepakat tak akan rujuk dan cerai secara baik-baik. Keputusan Ruben Onsu dan Sarwenda untuk berpisah tempatnya tak main-main. Mereka benar-benar telah sepakat untuk tidak akan rujuk dan memilih untuk bercerai secara baik-baik. Kemungkinan rujuk sudah tidak mungkin ya. Dan pada tahap kesimpulan ini juga, saya melihat komentarnya Bang Minola. Memang tinggal kita menunggu tanggal 24 untuk putusan cerainya. Ungkap Chris Samsiu. Yang keempat, Sarwenda Rajin cari nafkah sendiri. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu mengungkapkan, kliennya saat ini mulai rajin mencari nafkah sendiri dan mempersiapkan menjadi single mother. Meskipun nafkah untuk anak-anak telah disepakati bersama, Sarwenda tampaknya akan tetap berjuang untuk mencari nafkah tambahan untuk membantu Ruben Onsu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Yang kelima, Ruben Onsu dan Sarwenda akan buka suara terkait penyebab perceraiannya. Ruben Onsu dan Sarwenda sepakat untuk menguak penyebab perceraiannya mereka setelah putusan resmi dibacakan oleh Majelis Hakim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!